ke tujuh, gue liat disini ya kita coba predik dulu, gue penasaran banget sama pet atau jalurnya dari Star 8 sendiri apakah benar dengan predik gue, dia masih bakal coba turun untuk disentosa kita liat disini belum ada yang turun RRQ belum ada yang turun RRQ udah disipir satu ya nah disini, bener banget ternyata Poseidon yang coba ngelock mereka oke kita liat disini pertempuran di daerah observatory sudah terjadi antara Onyx Minoru melawan SFI ya, dan kita disini traps juga cukup low, dan Minoru juga gak kalah low-nya, dan ini gue rasa bakal coba di kontes, dan salah satu member dari SFI juga sudah terbunuh, udah terbunuh oke kita liat disini jumpsuit-jumpsuit dilakukan, oh baik banget dan Onyx Limzi nampaknya juga harus terjatuh disusul disini juga Onyx Minoru yang juga belum mendapatkan resource resource medkit, dan oh berhasil untuk dijatuhkan, kita liat disini Minoru masih coba struggle banget, dia bakal ke lock ya, bakal ke lock dari sisi kiri, dan disini Onyx Hyde juga coba untuk cover, dan bener aja disini kita liat traps cukup low nampaknya, bakal terpojok kita liat disini Hyde juga sudah mulai terlihat, 1, 2, 3 tembakan sudah dilakukan, Hyde masih cukup sabar, dan traps disini hanya tinggal sendirian, dan kita liat disini 1, 2, dan oh gak kena, nampaknya balik disini Hyde, nampaknya yang bakal harus terjatuh, dan oke ada cover yang banyak, karena juga udah tinggal 1 ya, gak banyak, gak banyak ini juga gak banyak opsi benar, dan oke ini masih lanjut karena kalau tadi kita perhatiin sebenarnya Hyde, revenge tadi posisinya cukup enak ya pengen ngebokong, tapi di belakangnya emang ada Hideto juga, yang lebih sabar nunggu untuk keluar, dan akhirnya revenge tadi pas pengen ngebackup, diajar duluan oke, jadi di luar rugaan gue, ternyata RRQ Hades turun di tempat kesukaan dia di meta yang sekarang ya, jadi dulu kan dia emang raja epik ya, sampai sekarang akhirnya mereka ngerubah pattern ke arah CPR, dan itu bener-bener di CPR, nah tadi gue ngeliat RRQ juga harusnya turun disini, RRQ tadi gue ngeliat di pesawat turun di daerah Sentosa, walaupun gue rasa kemungkinan besarnya kalau gue liat dari mapnya ini mereka ngebagi dua, entah di atas di zip lainnya, atau mungkin di sebelah masih di satu pulaunya mungkin bisa ngeliat ke map, penasaran sih gue sebenarnya, nah ini dia nih, ya kan oke, nampaknya oh RRQ mati kan, bener kan, RRQ kalah kontes, kemungkinan kemungkinan besarnya sama Star 8 bener aja, kata tim redaksi tadi kita kelewatan satu momen, RRQ rata sama Star 8 lagi-lagi ya, dan itu yang ngeratain Star 8, maksud gue itu RRQ Hades ya, yang dicoba untuk mengkontes Star 8 ya oh iya bener, ternyata RRQ Richard dia, atau RRQ Poseidon ya malah ya, di atas iya, oke tadi kita ngeliat cuman tulisan RRQ doang ya dan kita kayak udah nyimpulin di Sipiart ya, otomatiknya Hades ya kan, tau enggak yang kontes mereka ternyata saudara tuanya, dan kalah pak iya, dan apa namanya ini Star 8-nya lo sendiri liat kayak nothing happen ya nothing happen, dan enggak ada yang kekurangan sama sekali mereka rata ngumpulin satu-satu-satu-satu kill ya jadi dibagi rata sama semua membernya iya, dan kayaknya di titik ini udah mulai dipertanyakan apakah Star 8 ini kuat di nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kayak Star 8 adalah King of Sentosa sih setuju enggak sih, Bi? iya, ini udah ini ya udah kayak dicak gitu karena ini yang udah kontes Hades juga ya kan dan gue pernah satu catatan gue sendiri juga pernah dikontes bareng EVOS juga walaupun sebenarnya enggak terwipe out juga EVOS-nya sempat kayak cabut gitu ya kan sisa dua membernya kayak belum ada yang bisa ngalahin Star 8 di Sentosa ya Sentosa, bener banget sih wah, ini masih daerahnya bener banget yang lu bilang Mr. L itu bener-bener tempatnya Star 8 ya iya, Star 8 belong to Sentosa mungkin karena ini ya emang strategi mereka juga yang emang apa namanya santui sampai ke late game ya kan makanya mereka itu cocok banget di Pulau Sentosa ya iya, karena gue rasa gini ya keuntungan dimana lu udah punya satu convert map atau map yang oke, kita lihat di sini EVOS nganan nampaknya juga sudah mulai ditembakin dan gue lihat di sini bakal coba terpo bakal kepojok banget karena kita lihat di sini member-membernya juga masih ada yang ada yang di bawah dan BTL, IOG nampaknya IOG Island of Goddess 8 hati-hati spam granatnya kita lihat di sini masih coba untuk majuin tapi cover dari bawah ini gak bijak banget oke, kita lihat di sini EVOS nganan juga sudah mulai fairing-fairing karena AMI kita lihat di sini cukup luna pake AMI kenapa gluolnya gak dikeluarin telat sumpah itu telat banget karena juga udah megang gluol ya bener-bener ya, di lain sisi disini bener-bener pure total lisi wuh, bagus banget ngana iya, cuman ngana yang coba untuk maju ya di samping itu ada Demigod nampaknya Demigod adalah member yang baru dimasukin juga dan kita lihat di sini tanpa gue gak ngerti kenapa Velvet malah ngambil ke arah ke arah milnya sedangkan gue rasa milnya juga harusnya udah di di loot dan kita lihat di sini cukup low nampaknya bakal terbuka dan harus terjatuh nampaknya Velvet oh enggak hanya tersisa beberapa HP doang dan cukup terpojok coba untuk lari lagi oh enggak kelihatan enggak kelihatan padahal tadi udah jalan gue ngeliat penglihatan gue tuh masih ngeliat tapi disini ngana nampaknya gak menyadari bahwa si Velvet sendiri juga udah cabut dari glue wallnya ya, tapi ada Demigod juga yang masih ngebuntutin dia coba ya kan ya, Demigod salah satu member yang baru dari EVOS Cloud ya yang menggantikan Kema sendiri di susunan roosternya masih coba untuk mencari-cari tapi udah cabut duluan karena Velvetnya juga udah ngiterin bendungan atau jembatan sih sebenarnya nah, tadi pengalih perhatian yang cukup bagus ya iya, dari glue wallnya ya kalau gue rasa sih itu apa mungkin efek efek dari dari handphonenya ya yang mungkin gak high res ya jadi gak kelihatan atau mungkin dia ngeluarin ini kan jutsu kan oh jutsu ya kita lihat disini BTR juga sudah mulai mengambil ancang-ancang dan kita lihat disini Regar juga harus terjatuh baik sekali aim dilakukan oleh tim BTR dan kita lihat disini bakal coba untuk di-revive dan harusnya berhasil di-revive lagi-lagi kalau sendiri nge-revive dalam rumah ini harus ekstra sabar ya ekstra sabar dan kita lihat disini Upin juga langsung diturunin yang ngegantiin Shine sendiri disini juga langsung diturunin ya si Upin bener-bener dan kita lihat disini menampaknya juga capitalnya sendiri juga sudah terpojok bakal coba oke Upin kenok dan juga langsung harus di-end bahaya banget kenapa dia kayak jalannya gak berdosa ya gak berdosa oke kita lihat disini satu persatu capital magic juga harus terjatuh Pew disini menyusul dari Upin sendiri harus terjatuh kita lihat disini easycom juga sudah mulai masuk dan fairing-fairing dilakukan BTR juga sudah membuat member dari capital juga harus terjatuh hanya terlihat sendiri ya hanya terlihat sendiri dan bener aja ke wipe out wow Anca ini gue demen banget karena Anca adalah kalau gue gak salah orangnya nge-kenok si Upin juga bener dan keputusan mereka setelah mereka berhasil nge-kill satu daripada mereka juga oh disini Allen of God dari Capella sang anak hilang akhirnya turun di match ke tujuh hampir tujuh match gak diturunin sampai akhirnya tujuh dia nge-kill dan kita lihat disini Onyx7envy juga sudah mulai aware ya karena tadi kita tahu hilang ya kan pala temennya ya kan sama Capella debut yang bagus banget untuk Capella ya bener banget sang anak hilang ya turun ya kan setelah ditemukan dia langsung nge-kill ya iya bener banget dan banyak yang pada nanyain sama gue ya terutama ke IG gue bang Capella kemana bang Capella dan tahu-tahu di hari ini di match ke tujuh akhirnya dia turun sang anak hilang iya sang anak hilang karena dia dimanapun di tim-tim manapun itu pasti bakal ngilang dulu jadi gak pernah turun jaman di SFI jaman mereka juara di Royal Combat juga waktu pas sabun colek itu dia tuh ganti nama sampai akhirnya orang gak tau itu Capella jadi sang anak hilang oh sang anak hilang ya ada ceritanya yoi kita lihat disini Louvre O'Connor nampaknya member dari NSC ya berasal dari Medan yang berhasil akhirnya join di Louvre walaupun sebenarnya dari 2 minggu yang lalu karena proses administrasinya aja yang nyangkut sampai akhirnya Connor sendiri bisa main di WIC ini dan kita lihat disini cukup struggle nampaknya di luar zona ada di sebelah kanan udah ada IOG kita lihat sini demi God juga nampaknya juga harus terjahat oh tadi ada yang nge-prone ya nge-prone gaming ya ternyata ya nge-prone apa mayat tadi ini lagi musim mayat hidup jadi kalau abis mati langsung berdiri gitu nge-bug ya kan cuma bug visual aja sih kita lihat disini juga masih coba untuk masuk ke dalam zona nampaknya EVOS di samping itu di belakangnya ada velvet dan juga putri yang nampaknya juga bakal jalan bareng mereka nih benar ini sisaan yang tadi abis clash sama EVOS ya iya sama-sama masih nge-clash ya kan tapi kayak udah janjian gitu ya kan Beb aku jalan di belakang kamu gitu ya tapi gak kenapa kayaknya karena mereka gak janjian karena di belakangnya juga si velvet dan juga putri ngambil jalan yang agak melingkar ke arah luar ya iya karena kalau misalnya mereka lurus IPOSnya nyampe dalam duluan udah abis sih mereka sih udah kayak si upin tadi ya iya upin tadi kayak gue gak tau kenapa upin tadi padahal udah harusnya dapet kom di dalam rumah ada orang ya kan tapi dia kayak jalan cukup polos ya tanpa berdosa sampai kira-kira dia hilang kepalanya ya kan atau mungkin tadi dia pengen bertemu IPIN ya kan oh buset velvet oke velvet nampaknya harus hilang kepalanya selain ada itu tadi ditembaknya sama itu Ranjau bukan sih Ranjau ya pas dia nyampe apa namanya lompat gitu langsung meledak iya iya gue tadi sibuk ngeliatin mepe kan sampai gak ngeliat momen dimana velvet nginjak nginjak ranjau tapi nampaknya bakal diselamatin dan kita lihat disini nampaknya juga saudara muda dari RRQ Hades harus terjatuh satu persatu dan itu yang ngekill Victim Rain yang bener-bener masih struggle untuk mengumpulkan poin karena mereka salah satu member yang bener-bener belum mendapatkan poin lebih dari hanya mendapatkan satu poin di hampir match ke-6 ini bener-bener dan ini mereka bakal lagi struggling banget ya kan struggling banget kalau misalkan kita lihat tapi posisi mereka juga lumayan enak mereka ada di dekat dekat apa namanya Garizona oke 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 nampaknya gak berdosa dia coba untuk lewat tapi cukup cepat tangannya ya cukup cepat tangannya sampai akhirnya dia juga double glue double glue sayang banget oh hati-hati bakal coba di spam coba lewat enggak mati masih bisa bertahan wow itu cengnya kemana cengnya kemana harusnya bisa di cover dan bener aja lu fresh street juga harus terjatuh cukup loga langsung dikasih napas langsung dibunuh 20 poin ini sekalipun apa namanya streetnya bisa maju di depan tapi yang di atas itu victim relax iya relax santai aja santai santai lu gak usah gak usah ini gue santuy men santuy men santuy artis ya dan kita lihat disini lu free o'connor nampaknya ini gue udah pernah ketemu sih sama orangnya si connor di medan ya kan jadinya dia salah satu committee builder juga di medan dan gue mau catat juga nih mau notice tadi sebenarnya victim udah mengumpulkan 4 kill lumayan ya lumayan banget buat apa perjalanan mereka mendapatkan poin di match ke 7 kali ini kita lihat disini boss juga sudah mulai masuk dan kita lihat juga sudah mulai fairing-fairing dan itu itu bukan daerah yang asing bagi star 8 karena seperti yang kita lihat di match pertama ya factory menjadi tempat dimana star 8 nge-defense dengan cukup rapi ya iya benar ini kalau gak salah kejadian di match kedua ya match pertama match pertama di ronde gue lupa yang mana dan kita lihat disini masih zonanya juga belum kelihatan disini victim relax lagi-lagi dengan relax menembak IOG atau island of goddess yang juga sudah tercecer di luar zona ya ini bakal sakit banget karena zonanya juga udah mulai zona ke 2 masih coba sabar disini Riz masih coba untuk fairing-fairing enggak menyerah dan kita lihat disini velvet juga nampaknya sudah mendapatkan blind spot ya yang cukup baik dan sampai akhirnya Riz juga gak melihat perjalanan atau perjalanan menuju ke arah factory tapi ini bakal jadi sinyal yang buruk untuk island of goddess karena ada udah ada star 8 yang bener aja udah mulai fairing-fairing ke arah mereka dan salah satu membernya juga sudah harus terjatuh velvet nampaknya juga tertolong bakal langsung di end gue rasa dan kita lihat disini pembagian visionnya juga cukup baik nampaknya dari star 8 dan harusnya posisi dari dari safe zone-nya seperti di game pertama jadi ini mereka harus moving ya harus moving dari area factory dan kita disini ayo gi nampaknya juga dari kids berhasil membunuh hide member dari onyx dan kita lihat disini nampaknya juga masih bersabar ya genje berserta kawan-kawan masih coba untuk nge spot dari island of goddess sendiri yang tadi juga mereka sudah melihat kehadirannya di daerah factory ya karena kalau misalnya kita perhatiin kalau mereka pengen masuk jalurnya itu udah bener-bener ditahan sama star 8 dan star 8 disini gue lihat pintarnya mereka adalah mereka coba pengen mengeliminasi tim sebanyak-banyaknya karena mereka tahu pas zonanya jalan itu bakal gampang banget buat mereka ngehajar tim-tim yang ada dulu ini sekarang dan mereka juga kayak tinggal mundur sedikit mereka udah ada di dalam zona jadi mereka pengen memperbesar chance mereka untuk dapetin kill untuk dapetin point dengan main di tempat kayak yang lo bilang benar-benar gak asing buat mereka di dalam public factory oh nampaknya pelvatch disini buah kesabaran dari star 8 nampaknya juga sudah mendapatkan satu kill putri bakal coba kegigit zona ini bakal coba main main mental ya main mental dimana ini hanya star 8 genji yang bakal follow up kehadiran dari putri di samping itu ada temennya juga yang coba untuk backup dari depan ini masih dilihat-lihatin aja gue liatin loh gue liatin ya kan lu liatnya genji bener-bener kayak cuman cuman ngeliatin doang ya kan masih penasaran sebenernya dia masih penasaran tapi zona akhirnya udah mulai menempel ya oke kita liat disini terlihat bukti rm nampaknya juga udah gak punya glue wall sampai akhirnya harus mati begitu saja ditembakin oleh genji orang dan kita liat sini victim melalui victim nampaknya bakal mendapatkan perlawanan yang baik banget dari star 8 ini kelas dari juru kunci dan juga juru atas gue bingung juga dan kita liat sini baik sekali victim cheng menggunakan glue wall baik juga cover yang dilakukan oleh star 8 nampaknya disini bakal mendapat perlawanan dan sudah kehilangan dua member nampaknya dari victim satu persatu dan disini onyx7nv juga nampaknya juga sudah harus terjatuh bakal ada follow up lantung aja jumpsuit cukup low nampaknya victim cheng disini masih bisa melakukan perlawanan tapi akhirnya harus tereliminasi karena backupnya dari belakang juga gak maksimal ya karena cuman menyisakan satu orang dan kita liat sini di lain sisi juga ayo jika vela nampaknya juga sudah mulai fairing-fairing ke arah member dari onyx atau kapital miracle tadi ya gua kurang melihat ya tadi ya nampaknya disitu ada rrq rrq nampaknya mendapatkan perlawanan dari island of goddess hanya terisal richard b dan kita liat sini sang long long survivor juga harus tereliminasi connor harus mati di pantai gak santai gak kaya di lagu-lagu harus mati ada dua tim tadi yang nembang santai kita liat juga rrq positif nampaknya juga harus tereliminasi di gigit zona star 8 juga mendapatkan perlawanan dari capital piu cukup terbuka nampaknya fairing-fairing dilakukan juga cukup baik dari arah capital harusnya bisa dapet satu tapi kenapa gak ada follow up lanjutan dari capital hanya mengandalkan capital piu juga disitu oh ternyata ada perlawanan juga di bawah melalui IOG kita liat sini satu persatu member dari star 8 juga harus ditatak oleh EVOS di luar dugaan EVOS mendapatkan hasil yang baik sekali mengeliminasi tim star 8 dan kita liat sini pertarungan antara tim capital melawan IOG disini kita liat ini satu jumpsuit juga dilakukan oleh member island of goddess juga harus tereliminasi island of god maksud gue ini 4 lawan 4 4 lawan 4 dan kita liat sini piu juga sudah terjatuh nampaknya kita liat bakal ada follow up lanjutan dari ngana ngana bahaya banget gak ada cover dari belakang harus cepet-cepet dari membernya sendiri juga harus cover ya karena kalau ngeras doang disitu ada 4 orang ada vex tapi agak jauh ini bahaya banget kita liat ini terbuka satu member anca harus mati disana kita liat wow baik banget ini bakal jadi sweet revenge atau sweet win ya dilakukan oleh EVOS dan kita disini 1 2 3 tembakan dan kita liat disini EVOS berhasil mendapatkan hasil maksimal EVOSnya EVOS klaw ini pak wow luar biasa sekali dia transfer bermain mereka masuk demi gun demi gun dimainin langsung hasilnya